Anda masih bersama saya Farah Pumtasi Seputar, Bandung, Rema, Lampung, Misa, Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil mengapresiasi hadirnya inovasi mesin pengolah sampah hasil karya Kodam 3 Siliwangi. Inovasi mesin pengolah sampah tersebut diharapkan dapat mengurangi produksi sampah sebesar 30 persen. Saat ini produksi sampah di Jawa Barat perharinya mencapai 24,79 ton. Guna mengatasi persoalan lingkungan terutama masalah sampah di Jawa Barat, Kodam 3 Siliwangi menghadirkan inovasi mesin pengolah sampah yang ramah lingkungan serta memiliki nilai ekonomi. Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Kunto Arifubowo untuk menyelamatkan lingkungan terutama permasalah sampah. Mesin pengolah sampah ini, bila diproduksi secara massal, mampu mengurangi produksi sampah di Jabar. Menurut Diri Dunan Kamil, saat ini produksi sampah perhari di Jabar mencapai 24,790 ton. Diharapkan dengan bantuan alat dari Kodam 3 Siliwangi dapat mengurangi produksi sampah minimal sebesar 30 persen. Selain itu, nilai ekonomi yang dihasilkan dari alat canggih tersebut, yaitu sampah, diolah menjadi bahan bakar alternatif briket pengganti batu bara. Briket tersebut dibutuhkan oleh banyak industri di Jabar. Kita ingin minimal 30 persen dari sampah perhari itu habis di tempat. Habisnya tapi tidak mencemari lingkungan, habisnya kalau bisa ramah lingkungan dan punya nilai ekonomis. Jadi, tadi contoh ya, sampah-sampah bisa jadi briket, sehingga bersih di lingkungan, briketnya bisa dijual untuk mengganti batu bara yang biasa dipakai untuk memanaskan mesin atau alat dipakai pabrik yang jumlahnya ribuan di Jawa Barat. Karena 60 persen industri di Indonesia kan ada aja di Jawa Barat. Kemudian ada pembersih plastik, ada teknologi lain-lain, ada kompor yang inovatif. Hadirnya inovasi pengolahan sampah ini merupakan bentuk kontribusi anak bangsa terhadap persoalan lingkungan apapun jabatan dan institusinya. Oleh karena itu, Pemprov Jabar akan memproduksi masal alat pengolahan sampah tersebut secara bertahap.